Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas teman-teman apa kabar semuanya terutama untuk teman-teman pemula seperti saya yang seangkatan mudah-mudahan hari ini kerjaannya lancar semuanya sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya baik itu video tentang cara cabut pasang konektor cas menggunakan blower maupun tidak menggunakan blower semuanya ada di channel kita akan tetapi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendeteksi kerusakan dari konektor cas ini sebelum kita menggantinya karena pada dasarnya tidak semua handphone yang di cas tidak masuk itu konektor casnya bermasalah kenapa saya katakan dan demikian karena dari beberapa kasus ada juga handphone yang biasanya di cas tidak masuk itu keluhan user tapi setelah kita bongkar seperti ini jangan langsung kita ganti konektor casnya kita coba melakukan pengecasan dulu ya teman-teman kita lakukan pengecasan kita bongkar mesinnya jadi sebelum melakukan pergantian konektor USB seperti ini kita terlebih dahulu harus mengukur tegangan yang ada di belakang konektor ini ya benar-benar teman-teman bisa lihat kita akan colokan USB cas lalu kita ukur tegangannya kita letakkan saja negatif ke bodi lalu kita ukur di belakang ini kita ukur secara baik-baik tegangannya sekitar 4,9 volt berarti konektor ini menandakan konektor ini bagus ya teman-teman menandakan konektor ini bagus sekitar 5 volt ya 4,9 sampai 5 volt teman-teman bisa lihat di sini karena kita menggunakan power supply yang kemarin kita buat kita rakit dan power supply ini bisa kita gunakan sebagai avometer digital kita ulang sebelum kita mengganti kita ukur terlebih dahulu tegangan yang ada di belakang USB charger apabila dia mengeluarkan tegangan seperti ini itu menandakan USB nya normal ya USB nya normal nah bagaimana jika terjadi tegangan di sini keluar namun pada saat pengecasan tidak terjadi proses pengecasan penyebabnya apa kita ukur terlebih dahulu biasanya ada yang mengatakan itu bisa dari baterai bisa juga dari baterai cuman harus kita mengukur terlebih dahulu out setiap output dari konektor charge ini sekarang kita ukur lagi kalau tadi tegangannya yang di belakang USB ada kita ukur seperti ini sekitar 4,9 sampai 5 volt lalu kita naik lagi kita ukur ke posisi positif baterai konektor baterai ini berarti negatif tegangannya tidak jalan lalu kita coba lagi ke sebelahnya ini positif ya teman-teman ini positif bagus kita lihat proses pengecasannya nah apabila seperti ini ada keluar jumlah nilai dari tegangan sekitar 3,7 volt sampai 5 volt ini menandakan bahwa proses pengecasan itu normal namun apabila kita ukur tegangan yang ada di belakang konektor ini nilainya ada sekitar 4,9 itu menandakan konektor USB nya bagus dan kita ukur lagi di konektor baterai di sini kan ada nah bagaimana kalau di sini tidak ada kejala seperti itu banyak macam bisa karena konektor bisa karena jalurnya rusak bisa juga dari pius atau screennya putus kita harus analisa baik-baik namun teman-teman kadang sering bertanya loh ini jalur konektor charge saya rusak banyak yang rontok tolong dong minta skemanya non sewo sebenarnya untuk konektor USB charger seperti ini biarpun kita tidak menggunakan skema asal kita tahu cara membaca dari cara membaca fisik dari PCB handphone kita sangat mudah untuk mengetahuinya jadi kita cari kita balik kalau disini kan tidak ada tandanya nih kita balik nah seperti ini disini disini ada biasanya seperti ini titik seperti ini kan ada di sekitar USB ini adalah jalur untuk menjamper setiap tegangan ya jika ada jalurnya disini putus teman-teman bisa mengambil menjamper dari sini contohnya ini adalah positif teman-teman bisa langsung menjamper ke sini Fibus DM apabila jalurnya setelah positif sini atau yang ini yang putus atau yang ini kalau ini kadang jalurnya itu kosong NC no konektor kalau ini pasti negatif karena bila kita posisikan seperti ini konektor charge nya di bagian kanan dari konektor charge itu pasti adalah negatif dan di bagian kirinya pasti positif dan untuk yang pin-pin berikutnya sudah ada tertera di sini jadi apabila putus teman-teman ini bisa kita jumper positif di samping positif ada namanya DM DP terus cek lock nah ini bisa ini kita gunakan 1 2 3 4 coba sekarang kita ukur tegangan di sini tembus tidak apa apakah benar ini adalah jalur jumper kita posisikan positif ke Fibus ini ya lalu kita negatifnya kita simpan saja kesini ternyata betul teman-teman ya ya inilah posisinya jadi untuk kekurangan kekurangan nilainya mungkin karena ada kotor di posisi Hai jumper avometer kami terkena dengan baik itu akan nilainya sama jadi apabila jalur positifnya putus teman-teman bisa cari Oh Vibus coba perhatikan skema yang saya simpan di layar teman-teman bisa lihat jalurnya bagian Vibus itu yang mana DM itu yang mana DP itu yang mana dan ini sebenarnya biar tidak di samping tidak apa-apa Oke teman-teman negatif jadi teman-teman kalau negatifnya putuskan bisa kita langsung sambung saja ke bodi ini negatif semua kalau ini negatif semua tidak ada masalah bukan hanya di mesin handphone seperti ini di handphone handphone lain juga pasti ada yang jalur yang seperti ini nama jalur yang seperti ini untuk special jumper namun letaknya berbeda-beda contohnya di handphone ini ya contohnya di mesin handphone yang satu ini jalurnya ada di sini namun ini tidak tidak ada nama atau tandanya tinggal kita lihat lagi Oh negatifnya sebelah sini ya ini ya mungkin teman-teman bisa lihat nah ini jalurnya dia jadi kelihatan bila yang seperti ini tidak ada positif seperti ini Anda ikuti saja disitu pasti ada dioda atau kapasitor jadi mentokan saja kesini itu pasti negatif apa positif tinggal teman-teman menikuti ini bisa diukur satu-satu kok jalurnya di sini semua dia selanjutnya ada lagi yang bertanya Bang bagaimana mengatasinya padahal konektor saya sudah saya ganti ya konektornya sudah saya ganti namun tetap saja tidak bisa di cas nah bila konektor ini sudah kita ganti teman-teman dengan yang baru ini sudah kita ganti dengan yang baru namun tetap saja tidak ada namun tetap saja tidak ada mengeluarkan tegangan sudah kita ukur di belakang seperti tadi tidak ada mengeluarkan tegangan kita harus mengukur terlebih dahulu ya kita ukur apakah negatif dari konektor ini dan positif dari konektor cas ini ketemu konslet kita ukur ya contohnya disini dia konslet seperti ini konslet seperti ini ya bunyinya jadi ini kalau ini kan tidak konslet biasanya kalau yang konslet itu dia akan ketemu bunyi seperti ini kita ukur menggunakan havometer dengan tanda beep bunyi seperti itu bila teman-teman dapat gejala seperti ini kita ukur seperti ini negatif dan positifnya konslet inilah penyebabnya saat kita melakukan pengecasan tidak akan terjadi proses pengecasan pada handphone karena output dari konektor chargernya itu konslet apa yang menjawabkan konslet pada output tersebut kita kembali lagi ke jalurnya kita lihat jalurnya kita ukur teman-teman biasanya kejadian seperti itu banyak yang konslet dari komponen-komponen seperti ini ya di sini ada dioda biasanya diodanya ini konslet kita ukur saja apakah dia tembus dengan cara kita letakkan negatif ke sini kalau kita ukur bolak-balik seperti ini ini juga kita ukur bolak-balik apa dia kalau dia konslet berarti itulah penyebabnya sehingga tegangan di sini tidak bekerja atau drop biasanya ini terjadi pada handphone smartphone smartphone biasanya ada dioda yang ada di belakang ya di belakang komponen saya kasih lihat nah seperti ini teman-teman biasanya terjadi pada handphone handphone yang seperti ini biasanya komponen-komponen kecil yang di sini ini konslet ya ada yang konslet jika di sini ada dioda dioda jika ada dioda coba ukur dioda tersebut apakah dioda tersebut bocor atau tidak kalau bocor segera ganti sebenarnya bisa diganti bisa tidak namun alangkah terbaiknya diganti dengan komponen-komponen bisa dari kanibalan yang penting komponen tersebut masih bagus andaipun komponen ini tidak kita ganti tidak akan berpengaruh pada kinerja handphone namun saat kita melakukan pengecasan dan saat tegangan naik tidak ada filter yang mengamankan tegangan masuk jadi dia tidak loss itu bisa menyebabkan kerusakan pada IC charger nah fungsi dari dioda tersebut atau kapasitor yang kita dapat di sini kapasitor ini kan ini ada kapasitor kalau ini bocor ini akan menyebabkan protect sehingga tegangan tidak merusak pada komponen IC charger ya jadi IC chargernya akan aman teman-teman jadi kesimpulannya dari video ini sebelum mengeksekusi sesuatu kita harus melakukan pengukuran terlebih dahulu kadang juga kita ganti langsung walhamdulillah selesai namun apabila kita dapat yang rewel seperti itu kita akan setres sendiri pusing sendiri loh ini penyebabnya apa ini sudah habis waktu mengerjakan dan ini kok tidak ada hasilnya padahal rusaknya bukan dari konektor karena ingat konektor bawaan pabrik dengan konektor yang dijual di pasaran kualitasnya beda karena setiap ketebalannya pasti berbeda oke teman-teman dan untuk teman-teman yang sering bertanya Bang mata solder apa yang bagus digunakan agar supaya timah soldernya meleleh dengan baik disini saya menggunakan mata solder seperti ini teman-teman ini ada beberapa yang sudah saya pakai makanya warnanya sudah berubah tapi mata solder ini sangat baik karena bahan bakunya terbuat dari tembaga asli ya bahan tembaga gampang dibersihkan dan proses penyolderannya juga rapi jika mata solder yang biasa biasa kami gunakan matanya itu sangat susah dibersihkan namun ini pembersihannya cukup dengan meletakkan lagi timah solder kesini kalau kita hentak timah soldernya akan bagus lagi ya seperti ini teman-teman jadi kami hanya menggunakan mata solder ini dan modelnya pun banyak banyak macam untuk membersihkan hitam-hitam seperti itu biasanya kalau mata solder dari bahan yang lain sangat susah dibersihkan namun ini cukup kita oleskan ke tisu dan matanya pun kinclong bro dan modelnya pun banyak macam ada yang Hai mata pisau seperti ini lalu ada seperti ini juga Hai macam-macam ya ada yang lancip ada yang bengkok sedikit kayak gini Hai jadi itu untuk teman-teman yang kemarin bertanya mata solder apa yang bagus digunakan Oke teman-teman demikian tutorial singkat kita kali ini jangan lupa like comment subscribe komen di bawah dan bagikan ke teman-teman agar supaya kita dapat pahala kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh